hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya yang sudah klik video ini nah seperti biasanya aku mau masak nih teman-teman tapi sebelumnya ini aku mau bikin bumbu dasar putih dulu jadi bahan-bahannya ada bawang merah bawang putih jahe sedikit jahe dan kemiri juga kali ini aku bikin bumbu dasar putih aja dulu karena takut nggak keburu soalnya ini aku masak pagi takut kejar-kejaran gitu nah disini aku tambahkan tiga butir kemiri pokoknya disesuaikan aja aku sih nggak terlalu paham ya nakar-nakar seperti ini pokoknya aku sih dikira-kira ajalah pokoknya Nah sebelum di blender aku potong kecil-kecil dulu biar lebih enak blendernya maklumlah ya blender tua pokoknya ini aku amanin aja dulu stok bumbu bumbu dasar putih nah kalau bumbu dasar merah nanti aja sesempatnya untuk blendernya aku cuma tambahin air ya secukupnya aja biar lebih enak dan gampang di blendernya oke selanjutnya dimasak kalau aku dimasak lagi ya Mam biar lebih awet lagi soalnya biasa aku kadang suka lama habisnya kalau bumbu dasar ini nggak tahu kenapa irit banget nah minyaknya sengaja aku banyakin biar lebih awet karena yang bikin awet itu biasanya ya kandungan minyaknya itu Mam setahu aku sih tanpa dimasak terlebih dahulu pun nggak masalah ya langsung aja disimpan di freezer cuman mungkin nggak seawet kalau dimasak terlebih dahulu tapi enggak masalah sih apapun yang penting nyetok ya Mam karena ini tuh banyak banget manfaatnya pokoknya lebih praktis dan lebih memudahkan kita dalam masak-memasak dan menurut aku jadi tambah mood gitu mau masak ya karena nggak mikirin lagi mau kupas-kupas bawang dan lain-lain nah ini masaknya diaduk-aduk aja terus pokoknya sampai benar-benar mateng dan warnanya itu berubah nantinya nah karena ini kan masih ada kandungan airnya ya jadi dia itu nyiprat-nyiprat kalau sama aku biasanya suka ditutup aja wajannya tapi pastikan wajannya itu yang anti lengket dan pakai api kecil aja nah kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman minyaknya itu udah keluar terus warnanya juga udah berubah nah ini wangi banget terus airnya juga udah hilang jadi dia nggak nyiprat-nyiprat lagi kira-kira ini aku masaknya sekitar 20 menitan jadi benar-benar pastikan benar-benar sampai mateng nah buat teman-teman yang nanyain ini aku pakai wajan anti lengket apa karena ada beberapa teman-teman juga yang nanyain kalau setiap aku masak gitu nah ini tuh aku pakai satu set panci dari merek supra ini hal udah hampir lima tahunan semenjak aku berumah tangga jadi masih awet banget sampai sekarang paling cuman pantatnya aja yang pada gosong maklumlah ya kompor aku itu kan yang biasa banget nah kalau udah seperti ini udah tinggal dimatikan kompornya tunggu sampai dingin benar-benar dingin baru masukin ke wadah ini tuh banyak banget manfaatnya untuk masak semur masak sob ungkep ayam untuk masak opor pokoknya memudahkan banget untuk kita masak memasak kalau udah ada stok bumbu dasar putih ini oh ya untuk link pembelian barang-barang yang aku gunakan itu selalu aku simpan di description box aku ya jadi langsung cek aja disana nah ini biasanya aku simpannya di chiller atau di freezer juga boleh oke nah sekarang aku langsung lanjut mau masak berhubung ini udah keteteran anakku tuh udah mandi udah apa biasanya dia tuh langsung minta makan mam minta makannya itu langsung yang berat jadi jarang banget kami itu sarapan makanan-makanan ringan jadi langsung makanan yang berat gitu nah ini yang tadinya aku rencana mau masak tongseng ini aku masak yang lebih ringkas aja jadi mau aku masak ayam saus tiram ini sebelumnya aku marinasi dulu pakai kunyit dan sedikit garam biarkan dulu beberapa saat nanti akan aku goreng setengah mateng gitu nah sambil aku siapin bahan-bahan lainnya aku tambahkan bawang bombay jahe sama lengkuas digeprek digeprek aja karena kan bumbu dasarnya udah ada jahe sedikit ya terus sama daun salam untuk serai aku enggak ada stok kehabisan stok jadi aku skip enak Nah ini stok daun salam aku Masih awet Sampai sekarang Mam ini udah hampir 1 bulanan lebih Kalau gak salah Jadi penyimpanannya itu Aku cuma pakai Plastik clip seperti ini Nanti aku simpennya di freezer Terserah si bebas Mau pakai wadah tertutup juga Bisa cuman aku lebih menghemat tempat Jadi pakai plastik clip seperti itu Untuk baun jeruk Serai juga seperti itu Nah ini ayamnya Aku goreng dulu setengah matang gitu ya mam Jangan sampai Kering pokoknya Goreng setengah matang gitu Kemudian masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu Tunggu sampai agak layu gitu Baru aku masukin bumbu dasar putihnya Karena kan bumbu dasar putihnya udah mateng ya Jadi gak perlu lama-lama dimasaknya Nah secukupnya aja Karena ini juga Segitu juga banyak ya sebetulnya Jadi ya dikira-kira aja lah Sesuai sama banyaknya makanan Porsi masakan Nah tambahkan lengkuas jahe Masukkan sama daun salamnya juga Aduk-aduk Aduk-aduk Nah masukkan saus tiram Nah sauri saus tiram Secukupnya aja Tambahkan air sedikit Lalu Lepaskan rasa Abisnya aku cuma pakai garam Sama kaldu jamur Untuk manisnya Aku tambahin Kecap manis aja Jadi gak pakai gula lagi Bebas ya Sesuai selera Kemudian masukkan ayamnya Tunggu sampai sedikit meresap Nah ini udah Di akhir aku tambahin tomat Sama cabai rawit utuh ya Biar gak terlalu pedas Udah deh Jadi ini Ayam saus tiram Ala-ala lah ya Pokoknya sepengetahuan Aku aja Kalau masak Untuk sayurannya Aku masak Buncis wortel Ini juga mau aku tumis aja Udah dua macam aja Aku masak Yang simple-simple aja Pokoknya Itu juga bumbunya Nanti aku pakai Bumbu dasar putih Yang penting gak berlebihan ya Biar rasanya Gak dominan gitu Kalau aku mau cepet Biasanya bumbu dasar putih Pun oke ya Buat numis-numis Yang penting jangan terlalu banyak Kalau untuk Numis sayur-sayuran Ini aku tambahkan telur Satu Di orak-arik Biar lebih banyak aja sih Kemudian Masukkan sedikit Bumbu dasar putih Lalu Masukkan sayur-sayurannya Yang udah dicuci sebelumnya ya Tambahkan sedikit air Udah deh Diaduk-aduk Tambahkan Garam Dan kaldu jamur Pokoknya Begitu aja Aku masak Yang simple-simple Tujuan aku Untuk bikin Bumbu dasar putih Food preparation Itu pun juga Memang tujuannya Biar mengudahkan Aku dalam Memasak-memasak ya Jadi gak perlu Waktu lama Untuk masak di dapur Biar waktunya juga Kebagi Untuk yang lain-lainnya Sampai disini aja Dulu video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Follow juga instagram aku Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video